Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Computer. Salam sehat, semangat, dan bahagia pada video pembelajaran Microsoft Excel untuk pemula bagian ke-16 kali ini, sekaligus juga video saya yang ke-766, saya akan mensimulasikan apa yang telah kita kupas di video nomor 15, yaitu bagaimana kita memperlakukan function argument untuk mendukung pembuatan rumus-rumus di Microsoft Excel. Dari rumus yang sederhana sampai rumus yang rumit. Mari kita ikuti simulasinya yang sebagai berikut ini. Kita perhatikan bahwa di hadapan kita sekarang sudah tersedia satu lembar kerja Microsoft Excel, ini masih kosong. Contoh, kita di dalam video yang lalu, beberapa video sebelumnya, kita telah mempelajari beberapa rumus, termasuk rumus date, sampai terakhir rumus follow up. Saya akan simulasikan dengan rumus date. Di mana rumus apapun, kita selalu melalui 3 langkah yaitu 3 step wizard. Step yang pertama adalah insert function di sini, kita klik insert function, kemudian kita pilih function yang akan kita pakai, misalnya kita akan membuat date. Setelah kita pilih rumus date, dihadapkan pada langkah kedua yang disebut sebagai function argument. Di mana inilah tema atau topik yang kita bahas di seri 15, termasuk seri 16 ini prakteknya. Kalau yang seri 15 masih ke wacana umum atau asan umum, yang 16 ini lebih ke praktek. Ini kita isi, misalnya sekarang adalah tahun 2023, kita isi 2003. Isian ini sebetulnya ada petunjuk di bawahnya di sini. Ini adalah nomor dari blablabla ini. Ada range-nya antara 1900 sampai 1999. Kemudian isian kolom putih yang kedua adalah month, bulan. Kebetulan sekarang adalah bulan Februari. Di sini ada penjelasan month is number from 1 to 12. Karena Februari berarti ini isinya 2. Anda tidak perlu mengisi 02, cukup 2 saja. Kemudian yang kolom putih ketiga adalah D, tanggal. Hari ini tanggal 10, kita isi 10. Ini kita baru saja mengisikan semua kolom putih itu dengan diketik semuanya. Semuanya diketik. Bio diketik, month diketik, D juga diketik. Dan kebetulan Anda mengetiknya semua dalam bentuk angka, sehingga tidak perlu menyertakan tanda ketik. Apapun yang kita isikan di dalam kotak-kotak putih ini direspon oleh Microsoft Excel di sebelah kanannya di sini. Waktu kita ketik 2023, dia akan merespon di sini. bulan 2 juga direspon di sini, month 10 juga direspon di sini. Perhatikan yang ini sekarang ya. 20, 23, 2 dan 10. Ya ini yang saya gerak-gerakkan, mau saya ini perhatikan di sini. Ini adalah hasil pengetikan di kolom-kolom putih. Kita oke saja ya. Oke, udah. Hasilnya seperti ini. Perhatikan di komputer yang ini, gayanya adalah bulan tanggal tahun. Kalau dengan gaya ini kan kita membahasannya agak jengah. Ini dikiranya 2 Oktober, padahal ini 10 Februari. Oleh karena itu pada penjelasan saya di video nomor 8, itu saya membahas secara khusus tentang date. Ini agak beda versinya. Ini international style. Namun demikian apapun stylenya, kita bisa mengubahnya dengan klik kanan. Di sini kita klik kanan, nanti akan muncul pilihan menu. Kita pilih format shell. Format shell. Di sini kita diberi kesempatan untuk memilih tampilan sesuai selera. Tapi yang penting adalah harus informatif supaya mudah dibaca oleh orang lain. Kita pilih, di sini ada pilihan banyak sekali ya. Kita pilih yang ini. Samplingnya ada di sini, kita klik ok. Selesai. Nah ini aman ini. Mau international style, Indonesian style, aman di sini. Variasi-variasi lain silahkan di eksplorasi sendiri. Kemudian yang berikutnya, kita akan kasih pancingan lagi. Di sini misalnya di H1 ada angka 2023, di bawahnya ada angka 2, di bawahnya ada angka 10. Maka konteks kita penjelasan function argument, tetap sama ya, insert function, pilih date. Nah di sini tadi saya berkali-kali meminta Anda perhatikan di sini. Ianya tidak perlu diketik tapi klik di sini. Nah bukan lagi diketik tapi tetap munculnya 2023. Man juga tidak diketik tapi klik di sini. Kemudian D juga tidak diketik tapi cukup klik di sini. Ada dua gaya, yang pertama ketik, kedua ini klik, kita klik ok. Kemudian untuk bisa menyamukkan di bawahnya Anda tidak perlu format style juga tetapi bisa ambil yang sudah ada ini dengan diklik format painter, kita klik di sini sudah jadi. Itu yang kedua. Jadi ini gaya pertama, ini gaya kedua. Nah gaya ketiga itu adalah yang ini nih. Misalnya di I1 saya punya MGL-2023-02-10. Misalnya sepanjang itu. Nah maka kalau warna A2023 itu saya kasih warna merah misalnya. misalnya saya kasih warna merah. Sedangkan angka dua itu saya kasih warna hijau. Sedangkan angka sepuluh kasih warna biru. Jadi kita punya tiga warna. Tiga warna ini mewakili tahun, bulan, dan tanggal. Sehingga dari sel I1 ini kalau mengajuk ke warna-warna itu, maka 2023 yang termaktub di dalam sel H2, H1 itu berarti warnanya merah. Atau yang ini misalnya angka sepuluh. Yang termaktub di H3 warnanya biru. Berarti ini bulan. Demikian juga yang 02 ini yang termaktub di H2 itu bulan, Februari angka dua. Dan yang termaktub di 2023 di tengah-tengah ini adalah warna merah seperti yang ada di H1. Nah inilah seni yang ketiga. Yang ketiga kita akan membuat sel F3. Caranya insert function, milih date sama. Nah di sini nih. Di sini kita I-nya mau mengambil unsur yang ada di I1. Maka Anda butuh bantuan rumus mid, karena dia di tengah-tengah I1. Agar apa? Supaya nanti di sini muncul 2023. Nah ngambilnya bagaimana? Ngambilnya di warna kecil di sini. Di area name box itu ada warna kecil, Anda klik saja di situ. Kita klik, kemudian dipilih mid. Nah mid ini milik dari date. Yang saya gerak-gerakkan milik dari date. Tanya dia teksnya ini, dia mengulai urutan keberapa? M1, G2, L3, Street, 4. Berarti angka dua itu urutan kelima. Sebanyak 4. Kenapa? Karena 2, 0, 2, 3. Sehingga di sini muncul 2, 0, 2, 3. Nah 2, 0, 2, 3 ini tidak ada di formula riset ini. Kenapa? Karena ini milik dari date. Maka kita berikan 2, 0, 2, 3 ini kepada date. Caranya klik di formula bar di atas sebelum kurung buka, kita klik di situ. Kita klik, maka di sini sudah muncul 2, 0, 2, 3. Jadi munculnya 2, 0, 2, 3 ini sudah Anda perhatikan dari gaya 1 diketik langsung, gaya kedua di klik, gaya ketiga pakai bantuan rumus mid. Demikian juga untuk man. Man ini kan angka 0, 2 ini berada di tengah-tengah masih mid juga. Maka Anda klik paling kecil di sini, kita ambil mid. Lalu teksnya ini, dia urutan ke berapa? M1, G2, L3, strip 4, 2 itu 5, 0, 6, 2, 7, 3, 8, strip 9, berarti 0, 10. Berarti mulai urutan ke 10 sebanyak 2 digit. Maka 0, 2 di sini. Nah ini juga bukan miliknya mid itu, tapi miliknya date. Maka ini kita berikan, caranya seperti tadi, kita klik sebelum kurung buka. Klik di sini, maka di sini muncul angka 2. Bukan 0, 2 tapi angka 2. Karena 0 di depan, ciri khas number, 0 di depan, jumlah nolnya berapapun dianggap tidak ada. Demikian juga untuk D. D ini kebetulan berada di sebelah kanan, maka caranya ngambil rumus seperti tadi, tapi rumusnya rumus right. Klik anak-anak di sini, kita klik right. Kita cari right. Kemudian dari selenya ini sebanyak 2 digit. Maka muncul 1, 0. Ini juga bukan miliknya right itu, tapi miliknya date. Kita klik sebelum kurung buka dari date di formula bar sini. Kita klik, maka di sini muncul 10. Jadi kesimpulannya adalah bahwa untuk mengisi kolom-kolom ini bisa diketik langsung, bisa diklik, bisa dibantu rumus. Kebetulan dalam contoh ini dibantu rumus made dan right. Padahal bisa rumus apapun nantinya. Tentang hal itu, pada video-video berikutnya nanti akan saya berikan contoh-contoh yang lain. Kita klik ok. Masihnya sama. Supaya sama yang di atasnya Anda klik format painter lalu klik di sini. Begitu. Oke. Oke. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Anda terinspirasi. Kalau Anda terinspirasi silahkan like and share supaya banyak orang yang terinspirasi juga. Karena dengan terinspirasi itu Anda atau siapapun akan termotivasi untuk mencoba, 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 maka akan menjadi kompeten pada akhirnya. Dan Anda memang harus kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Kalau ada pertanyaan silahkan kirim wabri lewat WA yang nomornya ada di dalam deskripsi video ini. Kalau Anda belum subscribe, silahkan subscribe. Karena subscribe itu bagi saya sangat-sangat membantu untuk memotivasi saya. Selalu tekun, rajin di dalam membuat konten-konten di channel ini. Durasinya cukup antara 10-15 menit. Oke. Demikian salam saya Master Santo dari LPK Santo Computer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.